Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Rino Gohanssen. Saya akan presentasikan paper ataupun kajian ilmiah yang saya bahas dengan judul Psychological First Aid bagi anak yang berisiko kekerasan seksual di SDN 012 Buana Makmur. Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan cenderung memaksa. Menurut WHO, kekerasan seksual terhadap anak itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan bersifat memaksa. Berdasarkan data yang saya peroleh dari P2TP2A, dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sia. Kabupaten Sia ini merupakan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang tingkat kekerasan seksualnya berdasarkan data itu sangat tinggi dengan selama satu bulan, yaitu pada Februari sampai Maret 2019 terdapat 44 kasus kekerasan seksual. Di Tulusuri lebih lanjut terdapat salah satu SDN di Kabupaten Sia, yaitu SDN 012 di Kecamatan Dayun, itu terdapat 14 orang anak mengalami kekerasan seksual. Tiga di antaranya dilakukan dengan sodomi. Berdasarkan data tersebut, kami memberikan solusi untuk memulihkan serta mencegah supaya tidak kembali terjadi kasus kekerasan seksual ini, yaitu solusinya dengan PFA, singkatan dari Psychological First Aid. Psychological First Aid ini merupakan tindakan praktis, suportif, dan humanis yang bertujuan untuk mendukung pemulihan serta mencegah kekerasan seksual tersebut untuk terjadi kembali. Psychological First Aid, ada tiga prinsip. yang pertama, look. Look ini artinya yaitu melihat ataupun mengamati dampak apa yang akan dialami oleh korban, kemudian listen, mendengarkan secara aktif kondisi permasalahan yang terjadi. Mendengarkan secara aktif ini, mendengarkan dari klien ataupun korban. Nah, pada hal ini yaitu guru dan juga korban, yaitu siswa SDN 012 Buana Makmur, kemudian dengan prinsip yang ketiga yaitu link, memberikan koneksi mereka kepada layanan-layanan yang akan dibutuhkan dalam penanganan kasus tersebut. Metode yang kami lakukan untuk PFA ini, Psychological First Aid, berhubung dengan kondisi pandemi COVID-19. Kami tidak bisa melakukan secara offline, tapi kami lakukan dengan virtual, menggunakan Google Meet, yaitu memberikan edukasi dengan bantuan narasumber seorang ahli atau psikolog kepada guru-guru untuk memberikan edukasi terkait kesehatan mental dan kekerasan seksual. Kemudian kami lakukan kajian literatur dari jurnal nasional dan internasional yang akan diturunkan menjadi buku pedoman, serta divisualisasikan dengan video. Ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan secara virtual. Ini buku pedomannya. Berikutnya adalah potensi hasil, yaitu mengurangi dampak negatif dari pengalaman trauma, menguatkan fungsi adaptif jangka pendek dan jangka panjang, akselerasi proses pemulihan penyintas, serta dari PFA ini dapat meningkatkan kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan pribadi, serta meningkatkan pemahaman para guru untuk menikapi permasalahan kekerasan seksual. Dengan program PFA atau Psychological Furset yang kami lakukan, mendapatkan respon positif dari sekolah, yaitu sekolah berharap untuk dapat PFA ini untuk menjadi program keberlanjutan dan dapat dilakukan ke depannya dengan secara offline. Ini adalah surat permohonan dari SD tersebut untuk kami melanjutkan program PFA ini di sekolah tersebut. Berikut adalah publis media terkait kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih kepada Panitia kegiatan Call for Paper. Demikian presentasi saya terkait paper ataupun kajian ilmiah yang saya bahas. Akhir kata, saya menutup dengan sebuah pantun. Boleh saja membeli mobil Ferrari, tapi jangan lupa berinvestasi. Saya akhiri presentasi. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.